Intro Remaja putri korban penganiayaan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak dari anggota DPRD Kota Bekasi masih terbaring di ruang perawatan rumah sakit Dr. Casbulah Abdul Majid Kota Bekasi Ia menjalani operasi setelah mengalami pendarahan akibat tertular penyakit kelamin Setelah menjalani operasi ini, anak saya ini dalam masa pemulihan Jadi dokter mengandalkan penyakit lusa ini, anak saya mengalami penyakit kondiloma Saya dari pihak polisi untuk melanjutkan laporan saya ini dan agar pelaku dapat ditindaklanjuti Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota pada Kamis lalu Pelaku AT 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi Ayah korban menceritakan bahwa peristiwa yang menimpa putrinya terjadi pada Minggu 11 April 2021 Korban dan pelaku sudah saling kenal selama hampir sembilan bulan Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang Korban juga disekat selama satu minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi Sementara itu polisi terus mendalami kasus dengan meminta keterangan korban dan saksi Mengumpulkan barang bukti serta olah tempat kejadian perkara Korban saat ini mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan psikologis Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu Kota Bekasi Danai selamat menikmati